Padahal gelaran juara dunia MotoGP 2021 belum dimulai, tapi Mark Marquez tiba-tiba malah bikin sebuah kejutan. Pembalap andalan Repsol Honda itu sudah cukup senang, karena kembali dapat memakai baju balap lagi, meski hanya untuk sebuah unggahan foto. Seperti diketahui, Mark Marquez sudah tidak mengaspal lagi, sejak sesi latihan bebas di pentas MotoGP Andalusia, pada 2020, 25-26 Juli silam. Ketika itu, The Baby Alien memilih mundur dari balapan, karena tidak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya, pada cedera lengan kanannya. Ya, Mark Marquez memang menderita cedera patah tulang humerus di lengan kanan, bahkan dirinya harus menjalani tiga kali operasi bedah. Karena itu, sang juara dunia MotoGP 2019 itu absen sejak seri kedua hingga terakhir, di MotoGP Portugal, pada November tahun 2020 lalu. Bagi pembalap sekali bermark Marquez, absen panjang tentu adalah sebuah penderitaan, dan karena itu, dirinya cukup gembira ketika kembali mengenakan baju balap. Pembalap dengan julukan The Baby Alien ini tetap beraktifitas seperti biasanya, bahkan ikut merayakan tahun baru 2021, seperti orang-orang kebanyakan. Sebelumnya sempat dibahas Mark Marquez menyambut tahun baru dengan bakar kertas dengan tulisan 2020, namun, kini juara dunia MotoGP 2019 ini bikin kejutan. Seraya mengucapkan selamat tahun baru, kakak dari Alex Marquez itu mengunggah sebuah foto dirinya ke media sosial. Selamat tahun baru untuk semuanya. Harapan pertama pada 2021 sudah tercapai, memakai baju balap lagi, sekalipun hanya di rumah, tweet Mark Marquez lewat akun Twitter at Mark Marquez 93. Walau sudah mengenakan baju balap lagi, namun tidak semua bagian tubuh Mark Marquez dapat tertutup oleh baju balap tersebut. Baju balap itu hanya dipakai pada bagian bawah tubuh hingga pinggang, dan Mark Marquez juga hanya bisa memegangi helm sembari duduk. Tentu saja, pulih dari cedera panjangnya menjadi harapan terbesar pembalap asal Spanyol itu pada gelaran MotoGP 2021 mendatang. Mark Marquez harus berpacu dengan waktu, guna memulihkan cedera lengan kanan yang dideritanya, agar bisa kembali tampil di pentas balap MotoGP tersebut. Sebab kejuaraan dunia MotoGP 2021 sendiri sejatinya akan dimulai pada akhir Maret mendatang. Sambut MotoGP 2021 Pembalap asal Spanyol, Paul Espargaro, mengaku sudah siap dan tak sabar untuk membela tim barunya, Repsol Honda. Tahun telah berganti, yang menandakan gelaran MotoGP 2021 kini tinggal menghitung beberapa bulan lagi. Para pembalap pun tampaknya sudah tidak sabar untuk kembali ke lintasan, salah satunya adalah rider Anyer Repsol Honda, Paul Espargaro. Hal itu dapat dibuktikan Paul Espargaro, dengan baru saja memfollow akun Twitter resmi Repsol Honda, beberapa waktu lalu. Mengetahui akunnya difollow oleh pembalap Anyer mereka, pihak Repsol Honda pun langsung mengucapkan berterima kasih. Paul Espargaro lantas membalas dengan mengatakan, bahwa memfollow akun Twitter Repsol Honda itu menjadi sebuah awal bagi petualangan barunya, bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut. Ya, Paul Espargaro sendiri memang akan membela tim Repsol Honda tersebut pada pentas MotoGP 2021 mendatang. Paul Espargaro menggantikan peran dari Alex Marquez, yang baru semusim memperkuat pabrikan asal Jepang tersebut. Menariknya, Honda memilih Paul Espargaro, ketika MotoGP 2020 belum dimulai sama sekali, usai sempat ditunda beberapa kali, karena pandemi virus COVID-19. Keputusan Honda yang langsung memutuskan merekrut Paul Espargaro, untuk menjadi rekan setim Mark Marquez itu pun sempat membuat kontroversi. Sebab, seperti yang sudah dikatakan di atas, Honda memiliki Paul Espargaro di saat gelaran MotoGP 2020 belum dimulai sama sekali. Jadi, ketika Alex Marquez belum menampilkan performanya di atas RC213V, Honda justru menggantikan adik kandung Mark Marquez itu dengan Paul Espargaro. Paul Espargaro yang memang kontraknya dengan KTM Red Bull akan berakhir di pemujung MotoGP 2020, langsung menerima pinangan dari Honda tersebut. Tentunya Paul Espargaro takkan mungkin menolak penawaran dari Honda, yang merupakan salah satu tim terbesar di MotoGP sekarang ini. Menarik tentunya untuk dilihat, apakah di MotoGP 2021 nanti Paul Espargaro dapat tampil gemilang bersama Mark Marquez, dan membuat Honda kembali kuat. Tentunya PR utama Paul Espargaro saat bergabung nanti adalah untuk beradaptasi dengan kuda besi dari tim asal Jepang tersebut. Paul Espargaro sendiri baru bisa benar-benar menjajal motor RC213V milik Honda tersebut pada Februari tahun 2021 mendatang. Sebab pada Februari, pihak MotoGP sudah menjatuhalkan tes pramusim di sirkuit Sepang Malaysia, untuk mempersiapkan diri menyambut musim 2021. Jawaban merekrut Paul Espargaro adalah keputusan yang tepat atau salah, baru akan diketahui seiring jalannya balapan MotoGP 2021 nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.